Komitmen China untuk produk tani Amerika sebagai bagian deal dagang fase 1 kian nyata. Impor kedelai asal Amerika ke China melonjak lebih dari dua kali lipat secara mantuman pada November kemarin menjadi sebesar 2,6 juta ton. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak Maret 2018 bahkan pada November 2000 tahun lalu China nyaris tidak mengimpor kedelai asal negeri Paman Sam. Kali ini China bahkan memberikan keringanan tarif bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan kedelai asal Amerika. Hal ini menegaskan komitmen China untuk mencapai deal dagang dengan Washington yang akan ditekan di awal Januari. Data Departemen Pertanian Amerika menunjukkan total komitmen pembelian China untuk kedelai Amerika tahun ini mencapai 10,5 ton jauh meningkat dibandingkan 2018 lalu yang hanya sebesar 2 juta ton. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!